juga karena sebenarnya komentar yang panjang itu berisi beberapa pergumulan yang belum selesai mungkin juga saya sendiri juga belum selesai dengan itu yang pertama soal Islamofobia pada penguasa di awal masa Orde Baru dan kemudian di penghujung Orde Baru, di masa akhir Orde Baru tiba-tiba terjadi suatu bulan madu yang mesra sekali saya rasa ini ada kaitan dengan dua hal yang pertama mungkin di awal Orde Baru kedekatan sekelompok aktivis Kristen, Katolik dan Prostan melalui Ali Murtopo dengan Suharto dan juga dengan pendulum politik yang waktu itu berayun sangat ekstrim ke kanan ketika di akhir Orde Lama atau di waktu Orde Lama terjadi kedekatan antara Soekarno dengan PKI sementara antitesis kubu lawan PKI adalah Angkatan Darat dan Islam maka logislah bahwa setelah kubu yang satu ini dikubur kubu yang satu ini ditambah R jadi dari kubu menjadi kubur maka tiba-tiba pendulum politik sangat berayun ke kanan saya rasa itu juga semacam keletahan kita keletahan kita sebagai bangsa bahwa sesudah yang satu ditiadakan orang cenderung untuk langsung memikirkan yang lain juga dalam bidang ekonomi sebenarnya banyak pemikiran Soekarno tentang sosialisme khas Indonesia sangat berbeda dengan apa yang dimaui oleh PKI sangat berbeda dengan apa yang dijalankan di Uni Soviet ataupun di RRC tetapi begitu kita memasuki Orde Baru begitu semua pemikiran yang bukan hanya orang tapi pemikiran kiri diharamkan dan kita tiba-tiba merangkul kapitalisme secara terlalu mesra ini juga ayunan pendulum yang sangat ke kanan dan kita lupa bahwa banyak pemikiran Soekarno sebenarnya suatu pemikiran jalan tengah juga Soekarno menolak untuk kita takluk secara mutlak pada modal asing dan Soekarno berkali-kali berani mengatakan go to hell with your aid sementara kemudian tiba-tiba Soekarno mengatakan I love you aid artinya pendulum ini mengayun terlalu kencang ke kanan sehingga kita tidak lagi dengan nefter dengan kepala dingin memikirkan kita sebagai bangsa punya hak memilih dan membentuk sistem ekonomi kita sendiri nah demikian juga kita sebagai bangsa juga punya hak membentuk sistem politik kita sendiri dimana agama bukan hanya Islam tapi artinya semua agama punya peranan yang bisa dimainkan Islamofobia ini tidak hanya menghantam menghantam Islam tetapi akhirnya menghantam juga partai-partai politik Kristen sebenarnya sekarang ini yang dipecundangi dalam sistem politik kita bukan partai-partai politik Islam partai politik Islam lewat P3 masih menemukan satu bentuk pemersatu bahkan boleh saya katakan semakin kuat tergantung seberapa jauh P3 bisa mengatasi konflik-konflik diantara unsurnya dan seberapa jauh P3 bisa membentengi dirinya dari infiltrasi agen-agen pemecah belak yang mungkin juga dibayar orang sementara itu kalau Anda mau pergi ke daerah Indonesia Timur dimana Kristen yang lebih dominan misalnya di NTT atau di Irian Jaya justru yang ada sekarang adalah ketakutan atau ketidaksiapan umat Kristen untuk bisa mengartikulasikan pandangan-pandangan politik di bidang ekonomi ini bukan masalah pandangan-pandangan keagamaan yang khas atau kepentingan keagamaan tapi misalnya di NTT saya melihat bagaimana gereja-gereja tidak siap bagaimana harus menghadapi program-program pemerintah di bidang ekonomi yang menggusur rakyat kecil bagaimana menghadapi eksplorasi minyak untuk celah timur bagaimana menghadapi hutan tanaman industri yang merupakan ekspansi dari Jawa Timur ke NTT bagaimana menghadapi bentuk-bentuk eksplorasi yang lain kalau di Jawa ada tebur rakyat intensifikasi kalau di NTT permasalahannya adalah HTI hutan tanaman industri mungkin mestinya lebih tepat HTB hutan tanaman Bok Hasan nah yang terjadi adalah bahwa kedua gereja disana tidak siap untuk melakukan artikulasi politiknya sementara partai Kristen sudah tidak ada jadi disini kita lihat dua orang dua kelompok menjadi korban dari Islamophobia di awal Orde Baru satu memang betul adalah kelompok-kelompok Islam dan cukup banyak misalnya da'i-da'i yang ditangkap karena khutbah-khutbahnya dianggap terlalu berbahaya bagi kestabilan dan keamanan dan segala macam tapi yang juga menjadi korban adalah Kristen kita lihat sebenarnya misalnya korban yang paling-paling puncak sekarang adalah di Sumatera Utara kasus HKBP ketika pertama kali terjadi bahwa seorang ketua Sinode Nababan namanya menolak untuk menjadi Dewan Pembina Golkar maka sempurnalah dosanya di mata militer pertama dia mendukung LSM-LSM yang bergerilia di Sumatera Utara adik-adiknya banyak yang aktif di dalam berbagai LSM yang ditapanuli membela hak petani membela hak buruh dan lain-lain kedua dia secara terbuka di mimbar gereja mengkritik PT Inti Indorayon yang merupakan katakalah konglomeratnya Sumatera Utara yang banyak sekali menggusur petani dari tanaman cemara mereka dari kebun-kebun mereka untuk penanaman hutan ikaliptus nah yang ketiga dia akhirnya menolak duduk sebagai ketua Dewan Pembina Golkar pada saat kooptasi gereja-gereja di banyak tempat lain di Indonesia sudah sempurna nah atas dasar itulah direkayasa bahwa sidang sinode HKBP tiba-tiba tiba-tiba diintervensi oleh Dandim seorang 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 raja yang Kristen tetapi pokoknya militer yang menghentikan sidang sinode itu dan kemudian tiba-tiba pemerintah mengadakan semacam sidang sinode rekayasa di Hotel Tiara Medan sehingga sekarang HKBP terpecah dua koran-koran tidak memberitakan intervensi militernya koran-koran memberitakan kasus HKBP seolah-olah itu hanya merupakan konflik interan orang Batak yang memang sukar untuk Rukun padahal ini adalah sama seperti pemecah belahan Masyumi atau Ex-Masyumi sama dengan pemecah belahan Parti Muslimin Indonesia dulu sebelum terjadi P3 sama dengan pemecah belahan banyak kelompok-kelompok Islam yang lain jadi sebenarnya bukan hanya ini-ini untuk diketahui yang kedua sebenarnya di awal Orde Baru Islam tersingkir tidak hanya dari pentas politik tapi juga dari pentas ekonomi kalau kita anggap bahwa misalnya basis-basis Islam di kota adalah katakanlah daerah-daerah kauman adalah para wira swasta baik di kota-kota batik seperti Pekalongan tempat lahir saya maupun di Solo maupun misalnya di kota Tasikmalaya dengan ATBM-nya mereka ini yang sudah terlenpar lebih dulu dari gelanggang ekonomi dengan masuknya arus PMA PMDN dengan masuknya tekstil import dan sebagainya dengan bantuan kapas dari Amerika PL480 jadi sebenarnya di awal Orde Baru sebenarnya kantong-kantong pengusaha menengah Islam sudah dihancurkan terlebih dulu oleh pemerintah yang sama ini nah sekarang yang terjadi adalah pendulumnya mengalir mengayul ke arah sebaliknya tapi apakah betul berarti penguasa sekarang dekat dengan Islam saya kira kehebatan penguasa ini adalah dia pintar memainkan simbol-simbol dan bukan betul-betul merangkul esensinya apakah betul Soeharto baru belakangan ini mampu naik haji dan apakah sahnya hajinya dengan biaya oleh negara untuk seseorang sekaya Soeharto yang bisa membawa seluruh kabinetnya atau sebagian besar kabinetnya ikut naik haji nah saya kira kita ini bangsa yang sangat pemaaf begitu Soeharto udah naik haji begitu Soeharto mendukung IJMI begitu misalnya tahanan-tahanan politik Islam dibebaskan termasuk yang dari Priok itu ya aku siapa ya ha ya I'm Fatwa sebelumnya sesudahnya juga pemilik kondok pesantren di Priok itu begitu kita melupakan bahwa sebenarnya korban Priok belum pernah selesai dipersoalkan dan kita lihat bagaimana ketika pers mulai mencoba mengaitkan peristiwa NIPA dengan Priok begitu forum keadilan yang sedang naik percetakan 15.000 edisi dicetak langsung harus ditarik karena ada dua halaman mulai mengungkit masalah Priok kita di Indonesia sangat mudah dipermainkan oleh simbol-simbol khususnya simbol-simbol agama sehingga seorang Beni Murdani kita lihat tokoh katolik seorang Tri Sutrisno kita lihat tokoh islam padahal keduanya adalah jenderal yang fasis saya tidak merasa bahwa saya sebagai orang katolik diwakili oleh Beni Murdani terserah kalau anda merasa sebagai muslimah diwakili oleh Tri Sutrisno kalau anda merasa demikian maka anda pun juga sudah dipermainkan oleh simbol-simbol ini soalnya kalau kita lihat kalau peristiwa Santa Cruz adalah korban dari jenderal katolik peristiwa Priok adalah korban dari jenderal katolik dan jenderal islam dan korban di Priok hampir sama dengan di Santa Cruz korban di Priok 200 orang minimal menurut taksiran wartawan Farisan Economic Review Michael Fatikiotis dalam bukunya yang terbit di luar negeri taksiran saya tentang korban Santa Cruz 271 bukan taksiran saya punya daftar nama nah kemudian peristiwa Talang Sari peristiwa Talang Sari di Lampung juga menurut taksiran Michael Fatikiotis 200 orang yang jadi korban di sana tapi memang karena kita bangsa pemaaf begitu Soeharto sudah pintar memainkan simbol-simbol islam kita langsung memaafkan semua yang lakukan dan kita percaya betul bahwa dia dekat dengan islam padahal itu yang saya katakan dia hanya memainkan strategi dua kaki di bidang politik dia merangkul islam khususnya islam yang mau dirangkul di bidang ekonomi dia merangkul Kristen khususnya Kristen yang mau dirangkul Kristen yang mau dirangkul itu tidak termasuk Kristen Erkaitimo tidak termasuk George Yunus Adichandro dan tidak termasuk banyak orang Kristen lainnya dan kalau kita anggap bahwa di bidang ekonomi Kristen ini yang berkuasa ini kan kembali lagi bagaimana membedakan apa yang tampak di permukaan dengan apa yang ada di baliknya kalau kita lihat betulkah orang Kristen diuntungkan oleh strategi pembangunan Soeharto tanyalah pada petani-petani miskin di NTT tanyalah pada nelayan-nelayan miskin di Ambon yang lautnya dikuras oleh oleh perjanjian yang dibuat oleh seorang jenderal yang dekat dengan Kristen di Jakarta oleh Sujono Humardani Sujono Humardani dengan teman-teman Jepangnya membuat perjanjian dengan Jepang mengkonsensikan laut bandar selama 25 tahun pada nelayan bandar eh nelayan Jepang akibatnya adalah nelayan Meluku kelaparan jadi sebenarnya sama juga orang Islam yang mendapatkan keuntungan dari Orde Baru ini secara proporsional juga sama dengan orang-orang Kristen yang mendapatkan keuntungan yang mendapatkan keuntungan adalah yang masuk ke dalam inner circle yang masuk ke dalam power elite tetapi yang berada di luar power elite ini dan yang berani melakukan oposisi terhadap Soeharto sama-sama juga sama-sama juga di dimarginalisasikan jadi sebenarnya politik di Indonesia bukan politik antaragama politik di Indonesia pada hakikatnya adalah politik kelas dan khususnya lagi politik istana artinya kelas atas yang berkuasa di kelas atas ada Sofyan Wanandinya di kelas atas ada Ibn Stowonya yang membayar korupsinya dengan membangun masjid ada di kelas atas ini ada William Suryajaya yang membayar dosanya dengan membangun gereja sementara lebih banyak orang berada di kelas bawah jadi jadi teman-teman ada seorang teman saya mengatakan di awal Orde Baru kuda tunggangan yang tersedia untuk dinaiki Soeharto adalah sekelompok orang katulik naiklah dia CSIS sehingga teman-teman kita berkelakar CSIS ini berarti Cina senang Inlander susah karena segelintir orang Cina diperkaya saya katakan segelintir sebab kalau mau cari orang Cina miskin di Tangerang masih ada orang Cina miskin di Kalimantan Barat banyak orang Cina miskin di Bangka yang tergusur oleh Tambang Timah banyak orang Cina miskin di Sumatera Utara juga banyak jadi orang Cina tidak semua identik dengan Lim Siulion nah kemudian Inlander peribumi yang tergusur banyak nah diantara Inlander yang tergusur peribumi yang tergusur itu di Jawa mungkin kebanyakan peribumi Islam di luar Jawa kalau Anda lihat dengan jeli lebih banyak peribumi Kristen siapa yang tergusur di Kalimantan oleh HPH termasuk HPH-nya Bob Hasan yang Muslim kan juga kan juga peribumi yang miskin siapa yang tergusur di lautan Indonesia Timur siapa yang tergusur di daerah Freeport yang sekarang menjadi rangkulannya Bakri Brothers yang juga mungkin seorang donatur IJMI ya kan orang Amung me orang Amung me penduduk asli irian yang Kristen atau yang animis yang gak tau jadi sebenarnya Islamophobia dan lawannya ketakutan pada bahaya Kristenisasi adalah bagian dari alat rekayasa politik di Indonesia karena itu menurut hemat saya mengapa saya sangat mementingkan demokrasi langsung karena apa kekuatan kekuatan struktur politik formal yang menguasai negara hanya bisa kuat karena masyarakat sipilnya lemah nah masyarakat sipilnya lemah karena selalu ada tahil-tahil politik yang dipermainkan ketakutan umat Islam terhadap bahaya minoritas Kristen dipelihara sebaliknya ketakutan minoritas Kristen bahwa mereka akan diislamkan atau juga dipelihara ketakutan minoritas Cina terhadap pribumi dipelihara sebaliknya juga ketakutan mayoritas pribumi bahwa mereka dikuasai oleh Cina juga dipelihara tanpa kita melihat lebih jauh ke bawah saya melihat bahwa yang terjadi juga misalnya saya lama tinggal di Sulawesi Selatan 10 tahun saya pernah masuk UNHAS juga tahun 64 saya pertama kali jadi mahasiswa di teknik UNHAS saya mengetahui ada seorang pengusaha Cina dari Makassar ingin memasuki pangsa pasar terigu PT Prima dia ingin membangun membangun pabrik terigunya di Surabaya tapi oleh oleh penguasa politik kita dilempar keluar dari Jawa suruh bangun penggilingan terigunya di Makassar untuk meng-supply Indonesia Timur yang konsumennya mungkin hanya 1-2 juta orang sementara pangsa pasar Jawa dipegang oleh Bogasari yang kepunyaan Sudikat Mono dengan menguasai pangsa pasar 100 juta orang jadi sebenarnya ya orang Cina yang terlempar dari pentas ekonomi juga banyak orang pribumi yang terlempar dari pentas ekonomi juga banyak itu sebabnya saya merasa bahwa misalnya dengan Sara itu selalu dijadikan isu sebenarnya kita mematikan dialog yang mestinya ada untuk membedah masalah-masalah ini dengan kita tidak boleh ngomong masalah suku masalah agama masalah ras masalah sipil militer kita dibungkam sehingga tahyul-tahyul ini tetap terpelihara sekarang misalnya kalau ada orang Kristen berada di daerah yang mayoritas Islam mau mendirikan rumah ibadah karena mereka walaupun cuma 10 atau 20 keluarga tetap punya hak beribadah kan saya kira Islam tidak melarang orang lain beribadah kan tapi kenyataannya selalu dipersulit nah apa apa jadinya orang-orang Kristen ini minta bantuan polisi atau tentara dan sebaliknya saya rasa selama kita orang sipil tidak mampu berdialog secara dewasa dan memecahkan konflik-konflik diantara kita dengan jalan damai lewat kotak suara dan bukan lewat kotak peluru maka ya negara kita tetap bukan republik tapi negara militer soal kecerdasan saya setuju bahwa seandainya buruh tani dan nelayan bisa punya wakil di MPR harus dipilih wakil yang cerdas tapi saya tidak setuju nanti ada screening kecerdasan sudah ada screening keterlibatan PKI nanti tambah lagi screening kecerdasan dan akhirnya screening ini menjadi alat untuk merekayasa kecerdasan atau mengeliminir buruh tani dan nelayan yang kritis ukuran kecerdasan nanti adalah seberapa jauh dia menghafal P4 ya seberapa jauh dia menghafal hal yang tidak diharapkan dari seorang buruh seorang tani atau seorang nelayan seorang buruh yang cerdas adalah seorang buruh yang tahu hak-haknya seorang nelayan yang cerdas adalah seorang nelayan yang tahu haknya bahwa misalnya nelayan bandar berhak menolak masuknya konsesi Jepang di sana nah menurut saya apakah pernah kita melakukan screening kecerdasan bagi tentara yang duduk di MPR nah saya kira salah satu musibah yang kita alami karena itu kan jadi jangan kita sebagai orang kampus meng-underestimate intelektualitas yang ada pada orang kampung itu satu bentuk elitisme juga kita tidak mengharapkan nelayan bandar mengetahui hukum laut sebagaimana Profesor Muhtar Kesumatma aja mengetahuinya tapi seorang nelayan bandar bisa bercerita tentang hak ulayat di sana bahwa yang namanya laut bebas sebenarnya bukan laut bebas bahwa setiap kampung menguasai laut sampai berpuluh-puluh kilometer bahwa mereka punya teknologi juga mampu menangkap di laut bebas yang sekarang dikonsesikan pada sesudah konsesi bandar selesai sekarang diharu biru oleh nelayan-nelayan Taiwan, Jepang dan mungkin Korea saya rasa prinsip saya adalah bahwa semua golongan fungsional harus diwakili di MPR sekarang yang terjadi kalau misalnya provinsi menentukan utusan daerah di MPR yang jadi utusan daerah adalah gubernur atau keluarga gubernur yang tidak selalu cerdas ini ngomong-ngomong soal keterdasan seorang istri gubernur di Sulawesi Selatan Ahmad Lamu ketika dia jadi gubernur istrinya kan langsung jadi ketua PKK dan Dharma Wanita harus berpidato di depan umum dibikinkanlah konsep pidatonya oleh orang lain yang nulis pidatonya nulis ibu dua bapak dua saudara dua saudari dua nah ibu gubernur terlangsung baca ibu dua bapak dua saudara dua saudari dua nah saya kira yang begini-begini ini perlu testing kecerdasan nah sesudah saudari saudari tata sekarang Henki dan juga sebenarnya pertanyaan Henki dan Zainal saya mau kaitkan misalnya pentingnya tadi kembali lagi ya demokrasi langsung adalah alat kontrol terhadap demokrasi perwakilan setiap negara ada demokrasi perwakilan artinya selama kita mempunyai sistem republik baik secara formal atau secara malu-malu seperti di Indonesia selalu ada wakil-wakil yang dipilih untuk duduk di dalam lembaga legislatif dan dari situ mengontrol atau bekerjasama dengan lembaga eksekutif jadi sebenarnya bukan saya menganjurkan kita tidak perlu punya demokrasi perwakilan kita perlu punya demokrasi perwakilan yang berakar di rakyat itu sebabnya saya mengusulkan sistem pemilu distrik demokrasi perwakilan juga hanya bisa berakar di rakyat kalau setiap aspirasi rakyat betapapun kecilnya bisa melembagakan diri minimal dalam sebuah ormas dan mungkin maksimal bila mana dianggap perlu menjadi partai politik dengan demikian dia punya akses itu sebabnya saya pada dasarnya menolak masa mengambang membatasi demokrasi menjadi lima tahun sekali bukan demokrasi namanya itu dekorasi itu itu sandiwara ya makanya juga disebut pesta demokrasi lebih tepat disebut sandiwara demokrasi apalagi kalau sandiwara demokrasinya akhirnya ditentukan oleh babinsa jadi yang jadi dirigennya dari sandiwaranya babinsa kalau tadi dikatakan bahwa begitu banyak kendala sehingga penguasa lebih berkuasa dari yang maha kuasa saya kira juga enggak akhirnya suharto harus mengalah pada umurnya dan yang menentukan umurnya yang maha kuasa yang terakhir di Indonesia adalah bahwa sekarang pemikiran ke arah suksesi sudah begitu buntu sehingga kita tinggal tunggu Tuhan membantu kita nah saya kira Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa yang tidak berusaha lebih dulu merubah nasibnya kan ini memberikan kerjaan pada Tuhan apa yang mestinya kerjaan kita itu bahwa ormas mau dicutkan iya kenyatanya demikian bahwa ormas sekarang mau diatur oleh diri dagri iya sebenarnya kita harus memainkan juga saya sebenarnya menurut hukum Indonesia ada ada empat menteri yang bertanggung jawab pada kehidupan organisasi non-pemerintah di Indonesia satu menteri sosial sebab membentuk sebuah organisasi bisa kita sebut orsos organisasi sosial setiap warga negara Indonesia berhak untuk bersama-sama bekerja dalam bidang kesejahteraan rakyat itu kita sebut ormas yang kedua menteri lingkungan menteri lingkungan berhak menurut undang-undang lingkungan mengatur kehidupan organisasi non-pemerintah tapi dengan nama lain LSM ormas hanyalah nama yang dipilih oleh dipdagri sementara jurisprudensi kita mengenal dua bentuk badan hukum yaitu yayasan dan perserikatan nah yang menentukan sesuatu perserikatan boleh dididikan atau tidak adalah menteri kehakiman jadi sebenarnya kalau kita pintar bergerilia kita harus adu domba empat menteri itu kita harus ingatkan pemerintah bahwa bukan hanya mendagri yang berhak mengatur ormas dan saya kira menteri-menteri kita ada juga yang pintar dan yang jujur dan punya integritas contohnya Mari Muhammad Mari Muhammad tidak termakan oleh politik IJMI untuk tidak berani terhadap Habibi ya Mari Muhammad tetap mengatakan ini terlalu banyak ini saya cut apa utang kapal dari ini nah itu satu tindakan yang jujur Mari Muhammad sampai sekarang masih memakai Chevrolet ketika dia masih merupakan pegawai rendah di Kementerian Keuangan saya kira perlu sekali-sekali ada demonstrasi mendukung menteri-menteri yang becus ya kan ketika tempo di Bredel orang tidak lagi melihat akar permasalahannya tapi hanya hanya menyerang tindakan itu sendiri akar permasalahannya adalah kasus skandal kapal dalam kasus skandal kapal yang terjadi adalah bahwa seorang Habibi sudah punya kekuasaan melebihi seluruh hankam bahwa seorang Habibi sudah mampu menentukan kapal perang apa yang diberikan sebenarnya memenang angkatan laut pesawat terbang apa yang diberikan memenang angkatan udara dia sudah mengkooptasi industri pesawat terbang milih Auri Nurtanio menjadi IPTN dia sudah mengkooptasi PT PAL milih angkatan laut sekarang semua berada jadi sebenarnya ketegangan antara Habibi dengan hankam adalah ketegangan yang berbau rejeki tapi juga ada unsur kompetensi apakah satu orang berhak menentukan seluruh angkatan kita mau dipersenjatai dengan apa ini kan sebenarnya terlalu berbahaya artinya punya terlalu banyak jenderal itu berbahaya tapi punya satu orang yang berkuasa lebih dari semua jenderal itu lebih berbahaya lagi nah itu sebenarnya akar permasalahan skandal kapal itu nah sebenarnya Mari Muhammad tidak memihak ke hankam tidak memihak ke Habibi dia memihak kepada tertib anggaran terlalu banyak terlalu banyak